Menindaklanjuti informasi dugaan penarikan retribusi sampah secara ilegal Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limba B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Bulungan, Makromi merespon dan bergerak cepat untuk mengatasinya Makromi menjelaskan berdasarkan hasil penelusuran bahwa oknum tersebut Sebelumnya pernah bekerja di DLH Kabupaten Bulungan Hanya dikarenakan saat bekerja terbukti melakukan dugaan penggelapan mencapai 50 juta rupiah Akhirnya oknum itu dinonaktifkan atau sudah tidak dipekerjakan lagi Tambahnya, dengan sudah dilaporkan ke pihak berwajib, bukti-bukti sudah diberikan Termasuk rekaman CCTV nantinya Maka diharapkan kedepannya masyarakat dan usaha pertokohan tidak keresah lagi Ditegaskannya bahwa petugas penarikan retribusi sampah yang resmi adalah Mereka yang mengenakan seragam DLH atau adanya surat tugas sebagai identitasnya Saat-saat ini dengan adanya atau marahnya Oknum atau petugas Oknum atau di luar daripada petugas DLH kami Yang sudah kita penyelidikan tetap melakukan Pemputan-pemputan yang di luar tanggung jawab dari DLH Kabupaten Bulungan Memang pada saat berpulang yang lulus sudah kita menaktifkan Karena terjadi bahasanya Perbukan dana dari retribusi persampahan Yang mana ini sangat berusaha bagi masyarakat Bahkan bagi pelanggan-pelanggan, baik usaha-usaha pertokohan, warung, dan sebagainya Itu sudah kita lakukan tapi masih adanya kakipan Atau masih adanya gerakan-gerakan dari oknum-oknum yang kita bertanggung jawab Untuk melakukan penarikan retribusi Itu sudah kita anisipasi jauh-jauh hari bahwa itu sudah kita lakukan pelarangan Kita lakukan imbuan kepada seluruh pelanggan Bahwa terpersekan edaran yang ada Yang ditentangkan dari Kepada Dinas Impan Hidup bahwa Imban tersebut memharapkan untuk masyarakat berhati-hati dan waspada Terhadap obon-obon yang menindakkan oleh oknum Rahmat Romadoni melaporkan